Pahadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang surat jalan palsu dengan terdakwa Joko Sugiyarto Chandra. Sidang menghadirkan keterangan para saksi di antara pengusaha Tommy Sumardi yang memperkenalkan Joko Chandra dengan sejumlah petinggi Polri. Dalam sidang ini Tommy mengaku tak mengetahui soal urusan surat jalan palsu, namun ia sempat menyebut jika mantan Kadif Hubinter Mabes Polri, Irjen Paul Napoleon Bonaparte telah mengirim bukti surat palsu mengenai red notice Joko Chandra yang disebutnya sudah terhapus dari sistem basis data Interpol yang berbasis di Lyon, Perancis. Tommy mengaku diminta membantu Joko Chandra untuk mendekati petinggi Polri. Ia kemudian menghubungi Bridgen Prastio Utomo yang kala itu menjabat sebagai Kepala Birokoordinasi dan Pengawasan PPNS Barres Krim Polri. Prastio pun mempertemukan Tommy dengan Napoleon. Dalam persidangan Tommy juga mengaku menyerahkan uang kepada Napoleon sebesar 7 miliar rupiah dari Joko Chandra.